Halo guys, selamat datang kembali di my youtube channel Jadi di video hari ini, aku mau ajak kalian pergi ke franggoth arts Atau disebut juga dokter kandungan Nah ini kami berjalan ke dokter pakai tram Dan tram ini sebenarnya gak ada di deket kemaku Jadi aku harus naik bis ke stasiun tramnya dulu Tapi ini gak terlalu jauh Dan kali ini aku ajak kata Lea sama aku karena gak ada orang menjaga dirumah Terima kasih telah menonton Halo guys, selamat datang kembali di my youtube channel So hari ini aku pengen kasih tau ke kalian Kalau aku ada termin Termin itu janji temu Entah sama siapa aja gitu ya Dan hari ini janji temu aku sama dokter kandungan Ini gedungnya ya Jadi atas bawah sama gedungnya Bukan atas bawah Unitnya itu atas bawah sama dokter ya Kata Lea Aduh aku ngosong-ngosong banget Karena tadi abis naik tram Terus Udah gitu Harus jalan lagi Nyebrang Ada lewatin tangga Jadi Ini tempat dokternya Dan kata Lea tidur Oke langsung aja masuk ya Nanti aku masih tau juga Kekalian Apa aja sih Kalau di dokter kandungan di Jerman Periksanya gitu ya Untuk Usia tujuh bulan Kandungan gitu Kita lagi tunggu dulu Dan ini di lantai 1 Pakai lift Karena Kita kan bawa stroller ya guys Kalau kalian kemana-mana Bawa stroller anak tuh kan Ribet naik tangga Jadi pas kita Kasih buku Kandungan Nah Kita dikasih gelas Seperti ini Untuk ambil urine Jadi setiap Ada Hermin Kita ambil urine Lalu taruh disini Oke Let's do it Dan Step kedua Kita ada Ini Screening Detak jantung Ini alatnya Ini dipasang Di perut Dan Ini ada kata Le juga Dia udah bangun Dan dia sempet Nangis Sebenernya gak boleh Bawa anak kecil Kesini kan Di bawah Di bawah Dua tahun sih Atau di bawah Satu tahun Harusnya bisa dibawa Cuman Karena gak ada orang Yang jaga Jadi Aku bawa Karena tadi dia sleep Sekarang dia bangun Nah ini Lucu ya Ada bayi-bayinya Ditunggu Sama 20 menit Kata le Makan apa Makan apa itu Kata le Apa le Buah-buahan Katolai coba Nyanyi Jangan deh Sampai keseluk Nah ini Hasil Detak jantungnya Naik turunnya Cuman bayi aku Di dalam perut Dari tadi Gerak-gerak Gitu Jadi Sensornya itu Berpindah Kan Dan tadi Bolak-balik Aja perawatnya Nyetal Balik Ini Si sensornya Ini Apa ya Namanya Aku kurang Tau juga Dan Katolnya Masih Disini Tadi Dia nangis Aduh Stress banget Kan Kalau nangis Disini Yah Dia buang Makanannya Ruangan OSG Terima kasih Sampai jumpa